Halo sopa YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hendrik Sesuanto seorang muslim yang berada di suatu tempat dan tidak mengetahui arah mata angin harus mencari arah kiblat sholat yang benar so di saat-saat seperti inilah kita membutuhkan aplikasi pencari arah kiblat sholat nah di video kali ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman tentang aplikasi untuk menentukan arah kiblat di Android aplikasi penentu arah kiblat bisa disebut juga aplikasi kompas arah kiblat yang mana cara kerja aplikasi mencari arah kiblat ini mengandalkan bantuan kompas yang paling menarik di aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi ini bisa digunakan secara offline jadi tidak perlu jaringan internet jika kita berada juga di area yang tidak ada jaringan internetnya Oke sebelum memulai tutorialnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe lebih dahulu agar saya lebih semang lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat setiap harinya Oke pertama-tama teman-teman masuk ke playstore kemudian cari aplikasi yang namanya pencari kiblat jepret nah yang nomor tiga ini ya 100% pencari kiblat untuk aplikasi ini tidak membutuhkan jaringan internet ya dicatat kembali setelah itu teman-teman install aplikasinya jika sudah selesai menginstall teman-teman langsung buka saja kita tunggu beberapa saat nah kemudian kita klik kompas jepret kita klik kompas jadi aplikasi ini tidak bisa digunakan jika HP nya berdiri ya kita harus pegang HP atau ponsel secara daftar dan horizontal nah baru akan muncul kompasnya maka kita bisa langsung mengetahui arah kiblat sesuai gambar kiblat tersebut yang berwarna hitam itu kita putar-putar gini maka dia akan menentukan arah kiblatnya nah nah ini HP nya saya putar-putar ya di di monitor ini bisa kebalik-balik tapi ini saya putar-putar HP nya dia menentukan arah kiblat yang sesuai oke dan perlu diingat aplikasi ini bisa digunakan dalam keadaan offline ya jadi cukup gampang dan tidak merepotkan oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jika ada masuk kata atau pertanyaan silahkan komen di bawah jangan lupa like share dan subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bye bye Terima kasih